Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid 37 Asmaraman SKH Oping HOO Terima kasih, Heiko, aku memang harus ikut denganmu Kalau tidak diperkenankan, aku akan minggat dan mencari sendiri Ang Hang Chu kata gadis itu Kimo Siankou dan Ibu Mayang saling pandang Mereka tahu bahwa sekarang ini mereka tidak mungkin dapat membujuk atau berkeras Pula, mereka juga merasa kasihan kepada Mayang Melihat Ibu Mayang mengangguk kepalanya, Kimo Siankou lalu berkata Baiklah, Mayang, aku dan Ibumu setuju engkau pergi bersama Hei Hei akan tetapi mengingat bahwa engkau akan menghadapi lawan yang amat lihai Maka lebih dulu aku akan mengajarkan jurus-jurus pilihan selama 10 hari Engkau dapat melatihnya dalam perjalanan setelah engkau hafal akan semua gerakannya Tanpa bekal itu, aku tetap akan merasa khawatir kalau engkau pergi Mayang memandang kepada Hei Hei dan suaranya mengandung permohonan ketika ia bertanya Hei Ko, maukah engkau menanti sampai 10 hari baru kita berangkat Hei Hei Dia telah memperoleh kembali ketenangan dan kegembiraannya setelah urusannya dengan Mayang itu dapat diselesaikan tanpa akibat yang menyedihkan Dia tahu bahwa mulai saat ini, dia mendapatkan seorang adik perempuan yang manja sekali Dia mengangguk menyetujui Hans Yong ikut merasa gembira dan ini dianyatakan dengan ucapan yang disertai senyum dan wajah yang cerah Saya merasa bergembira sekali bahwa urusan yang tadinya membuat saya merasa amat khawatir ini telah dapat diselesaikan dengan baik Dan saya pun berterima kasih kepada Tuhan yang masih melindungi Hei Hei dan nona Mayang Sehingga walaupun mereka telah melaksanakan upacara pernikahan Namun mereka masih belum menjadi suami istri dan kini dapat menjadi kakak dan adik secara wajar Karena, bagaimanapun juga, saya akan ikut memikul dosanya kalau sampai pelanggaran terjadi Karena saya ikut pula membujuk Hei Hei untuk menerima usul perjodohan itu Setelah sekarang semuanya res, saya pun hendak mohon diri Dan saya mengaturkan terima kasih kepada Kemos yang kau atas semua kebaikannya selama saya berada di sini Hans Yong, kenapa engkau tergesa-gesa pergi? Hendak kemanakah engkau tanya Hei Hei? Engkau tahu bahwa aku pun mempunyai perhitungan dengan Ang Hang Chu Akan tetapi aku akan pulang dulu ke Konggoan, ke Peksimpang untuk menemui keluargaku Mari kita berlumba, siapa yang akan lebih dulu berhasil menangkap Ang Hang Hang Chu Hei Hei Bagus Hei Hei yang sudah mendapatkan kembali kegembiraannya itu menerima tantangan itu Kita lihat saja nanti Yang kalah harus menjamu makanan apa saja yang diminta si pemenang dalam rumah makan besar baik Hei Hei Hei! Nah, sekarang aku harus pergi Hans Yong memberi hormat kepada mereka semua dan pergilah dia meninggalkan tempat itu Hatinya merasa gembira bukan main Dia kini merasa bebas seolah-olah semua ikatan pada dirinya telah putus Seolah beban yang selama ini menghimpit hatinya telah tanggal Pertama, Wakil Dalai Lama sendiri sudah menjanjikan bahwa mulai sekarang Tidak akan ada lagi pendeta lama yang mengganggunya Yang hendak memaksanya ikut ke Tibet menjadi Dalai Lama Dan kedua, urusan Hei Hei dengan Mayang telah dapat diselesaikan dengan baik Karena dia ikut pula bertanggung jawab Ikut pula membujuk Hei Hei Bahkan mengancam akan memusuhinya kalau Hei Hei tidak mau berjodoh dengan Mayang Dia bergidik membayangkan Kalau sampai terlanjur terjadi pelanggaran dan hubungan suami-istri antara kedua orang yang masih sederah itu Tentu dia sendiri merasa berdosa, menyesal bukan main Dan Hei Hei tentu akan mendapatkan alasan yang kuat untuk melampiaskan kemarahan kepadanya tanpa dia mampu memeladiri Hei Hei tentu akan menganggapnya jahat dan mengatakan bahwa dia telah mendorong pendekar matuk keranjang itu terjerungus ke dalam lembah kehinaan Untung juga keduanya memakai perhiasan kumbang merah itu sebagai kalung Kini semua telah lewat dan Honsiong dapat melakukan perjalanan dengan wajah berseri dan hati lapang Ada lagi suatu hal yang mengembirakan hatinya Kegagalan cintanya terhadap siang keambilian tidak menimpa dirinya sendiri Kepahitan karena cinta gagal baru saja juga menimpa Hei Hei Bahkan lebih parah daripada dia Berarti dia mempunyai teman sependeritaan Hal ini membuat dia merasa semakin dekat dengan Hei Hei Pemuda gemblengan ini dalam kegembiraannya Lupa bahwa dia telah menjadi hamba daripada keakuan yang menghinggapi hampir seluruh manusia di permukaan bumi ini Orang yang sedang tertimpa malapetaka Yang sedang merasa sengsara Sedang berduka Akan merasa terhibur dan berkurang kedukaannya Kalau ia melihat orang lain Apalagi yang dekat dengan dia Tertimpa kemalangan yang lebih besar daripada kemalangan yang menimpa dirinya sendiri Dan orang yang sudah diperbudak keakuannya sendiri itu yang merasa terhibur dan berkurang kedukaannya Kalau melihat orang lain tertimpa kedukaan yang lebih besar Tentu akan merasa tak senang dan iri hati Kalau melihat orang lain memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan yang diperolehnya sendiri Seperti inilah kelemahan manusia yang tercengkeram nafsu-nafsunya sendiri Nafsu selalu mendorong kita untuk menjadi yang paling baik, paling besar, paling penting dan tidak kalah oleh orang lain Berbahagialah orang yang dapat melihat, merasakan, dan menyadari kelemahan yang ada pada dirinya ini Karena hanya mereka yang waspada dan sadar sajalah dapat melihatlah nafsu yang ada pada diri sendiri Mereka bertiga berjalan-jalan di puncak bukit yang penuh dengan pohon cemara itu Pagi itu cerah dan pemandangan alam amatlah indahnya Matahari pagi sudah tersenyum lembut di atas puncak Sinarnya juga lembut dan hangat di antara kesejukan semili rangin gunung Bau rumput dan daun cemara yang khas sungguh nyaman dan harum menyenangkan Keharuman yang lembut, membuat hidung terasa segar dan lega Kicau burung-burung yang sudah sibuk sejak matahari timbul tadi Seperti ribuan karyawan yang siap melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari di pagi itu Memulai pekerjaan dengan semangat berkobar dan hati penuh kebahagiaan Merupakan suara yang merdu dan gembira Menjadi santapan pagi yang amat sehat bagi telinga Betapa nikmatnya hidup kalau pada suatu saat Tiga di antara alat panca indria kita Yaitu metu hidung dan telinga Menikmati keindahan bersama-sama Metu menikmati pemandangan alam yang mentakjubkan Penuh pesona dan penuh kegaiban Hidung menghirup udara yang amat sejuk segar Jernih bersih dengan keharuman yang khas alami Membuat napas yang dihisap itu penuh tenaga mujijat dari alam Memenuhi rongga dada bahkan terus sampai ke bawah pusar Menyahatkan dan membahagiakan Telinga pada saat yang sama mendengarkan suara yang penuh kedamaian Penuh ketentraman, penuh kewajaran dan keindahan Betapa nikmatnya hidup Dalam keadaan seperti itu Hati dan akal pikiran berhenti berceloteh dan segala sesuatu nampak indah Suara angin bermain dengan daun-daun cemara Suara air gemercik di antara batu-batu Kicau burung, kokok ayam hutan Semua itu merupakan pendengaran yang seolah-olah bunyi-bunyian merdu dari sorga Bau tanah bermandikan bun saja sudah demikian sedap dan harumnya Masuk ke rongga dada melalui hidung Demikian harum menyegarkan Dan melihat kupu-kupu berwarna-warni berterbangan di antara bunga-bunga Melihat burung-burung berlomcatan dari dahan ke dahan Bahkan melihat embun sebutir bergantung pada ujung daun Berkilauan tercuci sinar matahari pagi Sudah merupakan pengelihatan yang indahnya sukar dilukiskan Sayang, sungguh sayang sekali bahwa sejak kecil kita sudah dijajali kesenangan-kesenangan pemuas nafsu sehingga kita menjadi mabuk Kesenangan badani yang semu, yang hanya merupakan pelampiasan daripada hasrat nafsu Membuat kita mabuk dan tidak lagi dapat melihat segala keindahan Tidak dapat mendengarkan segala kemerduan dan tidak lagi mampu menghirup segala kesedapan yang segar Kita terbuai oleh kesenangan tuntutan nafsu Hati dan akal pikiran kita selalu berceloteh dan sibuk dengan urusan pengejaran kesenangan nafsu Kalaupun kadang-kadang kita dapat merasakan keagungan dan keindahan itu Segera hati dan akal pikiran datang mengacau dan seketika lenyaplah semua keindahan itu Karena batin telah disibukkan kembali dengan urusan kesenangan diri Kesenangan dari pelampiasan nafsu, keinginan Demikian pula dengan tiga orang yang berjalan-jalan di pagi hari itu Tadinya mereka tidak berkata-kata, seperti tendalam ke dalam keindahan itu Bahkan mereka merasa bersatu dengan semua keindahan itu, tidak terpisah-pisah Rasa aman tenera bahagia, bukan senang, menyelubungi mereka sehingga pada saat seperti itu Mereka tidak beraku, mereka bersatu dengan alam, dengan kekuasaan Tuhan, dengan Tuhan Mereka berada dalam keadaan sama yang sejati, bukan pengosongan diri karena dikehedaki hati dan akal pikiran Kekosongan batin yang dikosongkan oleh hati dan akal pikiran, merupakan kekosongan palsu, karena kekosongan itu penuh dengan usaha dari keinginan Kekosongan berpamrih Tiga orang itu bukanlah orang-orang biasa, bukan penghuni pegunungan biasa Mereka adalah ayah, ibu dan anak yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan dapat disejajarkan dengan orang-orang sakti Pria itu berusia 43 tahun kurang lebih Lengan kirinya buntung sebatas siku sehingga lengan baju yang kiri itu ujungnya terkulai lemas teranpa isi Tubuhnya tinggi tegap Kepalanya tidak gundul, melainkan memiliki rambut yang hitam tebal dan panjang, yang digelung ke atas seperti gelung rambut tosu Pendeta tu, akan tetapi pakaiannya yang longgar itu mengingatkan orang akan pakaian huwasyo, pendeta Buddha, yang berwarna kuning Wajahnya tampan dan jantan, dengan alis tebal dan sepasang matanya mencorong Sikapnya pendiam dan bahkan dingin Pria ini bukan lain adalah siangkoan cikeng Seperti telah kita ketahui, pria ini adalah putra mendiang siangkoan lojin atau yang di, Junia Kang Ong terkenal dengan sebutan silblis buta Biarpun kedua matanya buta, namun siangkoan lojin ditakuti semua orang, karena lihainya, juga karena kejamnya Seorang datuk sesat yang namanya tersohor Akan tetapi, sungguh aneh, putranya, yaitu siangkoan cikeng, walaupun juga berhati sekeras baja, namun tidak mewarisi watak kejam dan jahat seperti ayahnya Bahka sejak muda dia menentang kejahatan, sehingga membuat dia menjadi penentang ayahnya sendiri Wanita berusia 42 tahun itu istrinya, Tuan Huicu dan ia masih nampak cantik sekali Walaupun mukanya agak pucat, akan tetapi bukan pucat karena sakit Dan riwayat wanita ini bahkan lebih hebat daripada riwayat suaminya Seperti juga suaminya, Tuan Huicu juga keturunan datuk sesat Bukan datuk biasa malah, melainkan rajanya datuk sesat Biarpun ayah kandungnya masih keluarga kerajaan, berdarah bangsawan tinggi Namun ayahnya ketika masih hidup terkenal dengan julukan Raja Iblis, dan ibunya Ratu Iblis Ayah dan ibunya memiliki kepandayan yang membuat mereka itu sakti dan mengenai kekejaman dan kejahatan Tidak ada datuk sesat yang lebih mengerikan daripada mereka Anehnya, Tuan Huicu yang merupakan anak tunggal Seperti juga halnya siang keancik yang tidak mewarisi watak jahat ayah ibunya Bahkan ia condong berwatak pendekar Dua orang dari keturunan tokoh sesat ini saling mencinta Dan akhirnya, nasib membuat mereka berdua itu menjadi murid di kuil Siaw Lim Si Akan tetapi juga menjadi dua orang hukuman Karena oleh ketua Siaw Lim Si dianggap melakukan dosa Melanggar kesusilaan karena mereka berdua telah menjadi suami istri tanpa nikah Selama 20 tahun mereka harus menjalani hukuman di kuil itu Bertapa, akan tetapi justru dalam hukuman itulah Mereka berdua menemukan kitab-kitab pelajaran ilmu silat tinggi Peninggalan orang-orang sakti yang termasuk delapan dewa Dan mereka, biarpun terhukum dalam ruangan berbeda Dengan ilmu mereka yang tinggi Dan keduanya mempelajari ilmu dari kitab-kitab itu Sehingga keduanya menjadi semakin sakti Dan dari hubungan mereka, terlahirlah seorang anak perempuan Karena mereka dalam keadaan sebagai terhukum Maka terpaksa anak perempuan itu mereka titipkan di dusun Nasib membuat anak itu terculik lenyap Dan setelah anak itu dewasa Barulah anak itu kembali kepada mereka Orang ketiga yang sedang berjalan-jalan di pagi hari itulah anak mereka Putri mereka yang bernama Siang Keanbilian Seorang gadis berusia 21 tahun Bertubuh ramping dengan pinggang yang kecil sekali Dengan kulit yang kutih mulus Rambutnya panjang sampai ke pinggul Hitam mengkilap dan tebal Dan pagi hari ini rambut itu dikuncir menjadi dua Dibiarkan tergantung dan kedua ujungnya diikat pita sutra biru Bilian memiliki mata ayahnya Mencorong tajam Hidungnya kecil mancung seperti hidung ibunya Mulutnya berbentuk seperti mulut ibunya Hanya bedanya Kalau bibir ibunya selalu nampak agak pucat seperti wajahnya Bibir Bilian selalu nampak merah membasah Bentuk mukanya bulat telur dan sebutir tahilalat Di dagunya menjadi pemanis yang menarik Biarpun ayah dan ibunya amat liai Namun gadis ini yang sejak kecil terpisah dari mereka Menerima gemblengan ilmu-ilmu silat tinggi Dua orang datuk iblis yang amat linai Yaitu Mendiang Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei Dua orang di antara empat setan Di bagian depan cerita ini telah diceritakan Betapa Bilian berjumpa dengan murid ayah ibunya Yaitu Pak Han Song yang juga oleh ayah ibunya Telah diangkat menjadi tunangannya Han Song yang membuka rahasianya bahwa ia putri Siang Kuan Cikeng dan Toan Hoi Chu Dan Han Song pula yang membawanya ke kuil Siang Uli Si Kemudian menyusul ke tempat tinggal suami istri itu Yaitu Kim Kekok, lembah ayam emas Di pegunungan Heng Cuon San sebelah timur Setelah bertemu, pertemuan yang penuh keharuan dan kebahagiaan Ayah ibu gadis itu memberitahu tentang ikatan jodohan Tentara Bilian dan Han Song Gadis itu menolak Ia menolak bukan karena ia membenci Han Song Sebaliknya malah ia amat mengagumi Han Song Juga amat menyukainya Akan tetapi ia menganggap Han Song sebagai Su Heng Kakak seperguruan Sehingga perubahan yang mendadak itu Membuat Bilian merasa canggung dan salah tingkah Maka ia menyatakan tidak setuju Mendengar ini, Han Song tersinggung dan dia pun mohon kepada kedua orang gurunya Untuk membatalkan ikatan jodoh itu Dan dia pun mengembalikan pedang pusaka Kuan Im Kiam yang diterima dari kedua orang gurunya sebagai tanda perjodohan Demikianlah, setelah Han Song pergi Bilian tinggal bersama ayah ibunya Dan dari kedua orang tuanya itu Ia pun menerima gemblengan ilmu silat tinggi Ia memilih jurus-jurus simpanan saja Sehingga ia yang sudah lihai sebagai murid Pak KWI Ong Raja Iblis Utara Dan Tung Hek KWI Iblis Sitam Timur Kini menjadi semakin lihai Dan pada pagi hari itu Ayah ibu dan anak ini berjalan-jalan di puncak menikmati keindahan selasana pagi hari yang cerah itu Sejenak mereka bertiga tenggelam ke dalam keheningan yang indah itu Bukan hening yang berarti sepi Puncak-puncak cemara bergoyang Bunyi daun gemersik ditimpa dendang air dan meriahnya suara burung Keharuman yang meriah Sama sekai tidak sepi Namun keheningan yang tercipta apabila hati dan akal pikiran berhenti berceloteh Sayang sekali, keheningan itu segera dikacaukan oleh pikiran Melihat burung terbang berpasangan Siang kean cikeng menghela nafas panjang dan melirik kepada putrinya Lengyaplah sudah keindahan itu Terganti oleh kegelisahan dan kedukaan karena kini batinnya terpenuhi permasalahan mengenai diri putrinya Sudah hampir dua bulan putrinya tinggal bersama mereka di Kim Kekok Dan selama dua bulan itu Dia dan istrinya mengajarkan jurus-jurus rahasia simpanan mereka kepada Bilian Akan tetapi, di waktu malam Kalau dia berada berdua saja dengan istrinya dalam kamar mereka Mereka tiada hentinya membicarakan putri mereka dengan hati yang kecewa dan berduka Putri mereka telah menggagalkan dan bahkan membuat putus ikatan perjodohan antara putri mereka dan murid mereka Mereka tidak melihat adanya pemuda lain yang lebih baik daripada murid mereka itu Inilah yang pada saat itu menyelinap dalam pikiran Siang kean cikeng ketika dia melihat burung-burung berterbangan dengan berpasangan Lian Ji, anak Lian, tahukah engkau berapa usiamu sekarang Bilian dan ibunya yang masih tenggelam dalam keheningan Seperti baru terbangun dan Bilian menoleh, memandang ayahnya dengan heran Pertanyaan itu sungguh tak pernah diduganya akan diajukan ayahnya di pagi hari ini Sejak mendaki puncak itu, mereka bertiga tidak pernah bicara dan mereka menikmati suasana yang amat indah itu Dan tiba-tiba ayahnya bertanya tentang usianya Mengapa, ayah? Katau tidak salah, sudah hampir 21 tahun, jawabnya sambil memandang wajah ayahnya dengan sinar mati bertanya Ayahnya juga memandang kepadanya dan dua pasang mati yang sama mencorongnya saling pandang Seperti hendak menembusi hati masing-masing Tidak mengapa, hanya, ku kira usia sedemikian itu bagi seorang wanita sudah lebih dari cukup untuk menjadi seorang istri yang baik Bahkan sudah cukup untuk menjadi seorang ibu yang baik Ayah, betapa inginku menimang seorang bayi, seorang cucuku kata pula Tuan Huicu sambil menarik napas panjang karena ia sudah membayangkan kesenangan itu Bilian mengerutkan alisnya, akan tetapi ia tidak marah Ia cukup mengerti akan perasaan hati ayah ibunya yang ingin melihat ia menikah dan mempunyai anak Ayah, ayah dan ibu selama dua bulan ini hampir setiap hari bicara tentang pernikahan untukku Ia hanya mengeluh, lalu berhenti milangkah Ayah ibunya juga berhenti Mereka berada di puncak dan di bawah kaki mereka, di sekeliling puncak itu, nampak hutan dan pohon-pohon kelihatan begitu kecil dan pendek Terus terang saja, anakku, ayah dan ibumu hanya mempunyai satu keinginan, yaitu melihat engkau berumah tangga Anak kami hanya engkau seorang dan keliru kah kalau ayah dan ibumu ingin melihat anaknya berumah tangga kata pula ibu Bilian Bilian mendekati ibunya dan merangkul pinggang ibunya Ibunya masih cantik sekali, bahkan patut kalau menjadi kakaknya Ibu, aku tahu dan aku tidak menyalahkan kalian Hanya saja, urusan perjodohan bukanlah urusan yang sedemikian mudahnya Tak mungkin kalau aku memungut begitu saja seorang calon suami dari pinggir jalan ha-ha-has yang keancikeng tertawa Tentu saja tidak mungkin Engkau harus memperoleh seorang suami yang terbaik, anakku Dan menurut penglihatan kami, kiranya tidak ada pemuda yang lebih baju daripada suhengmu sendiri Perkonsiong Sayang sekali engkau membencinya, Lianji, ayah, aku sama sekali tidak membencinya Bahkan aku kagum dan suka padanya Bilian membantah cepat Hem, kalau benar demikian, mengapa engkau begitu tega untuk menghancurkan hatinya, memutuskan ikatan perjodohan itu? Dari mana kita akan bisa mendapatkan seorang pemuda yang melebihkan siong, baik kepandainya maupun wataknya? Dia seorang pendekar sejati, anakku Bilian menahan senyumnya dan entah bagaimana, pada saat itu terbayanglah wajah He-He yang tersenyum-senyum nakal itu Ia pun menghela nafas Ayah dan ibu, aku tahu bahwa kalian masih menyesali kegagalan perjodohan antara aku dengan suheng itu Maafkan aku Terus terang saja, aku pun kagum dan suka kepada suheng Pekonsiong Akan tetapi rasa sukaku itu hanya perasaan terhadap seorang suheng Aku tidak tahu apakah ada cinta dalam hatiku terhadap suheng Akan tetapi itu tidak penting Yang penting adalah bahwa aku tidak yakin akan cintanya kepadaku Eh, bukankah dia secara terus terang telah menyatakan cintanya kepadamu, di depan aku dan ibumu Lian Ji, Hansyong mencintaimu, itu sudah jelas kata pulas yang keancikeng Benar ayahmu, Bilian Hansyong cinta padamu dan dia akan menjadi seorang suami yang amat baik Juga ayah yang baik untuk anak-anakmu, kata ibunya Bagaimana ayah dan ibu dapat begitu yakin? Ingatlah, ketika suheng mengaku cinta, dia sudah terikat perjodohan dengan aku Maka, tentu saja dia mengaku cinta, karena kalau tidak, berarti tidak akan menghina ayah dan ibu dan juga aku Dia telah terikat jodoh denganku sebelum dia melihat aku, ayah dan ibu Hal ini harap dipertimbangkan Andai kata saat dia mengaku cinta kepadaku itu dia belum terikat dengan perjodohan Mungkin sekali aku akan percaya, bahkan yakin Akan tetapi keadaannya tidak demikian Aku tidak puas, ayah dan ibu Maafkan aku, akan tetapi aku hanya mau menikah dengan seorang pria yang aku yakin benar-benar mencintaku Dan tentu saja kalau aku mencintanya, suami istri itu saling pandang Alasan putri mereka itu memang kuat dan tepat Kinipun mereka dapat merasakan Memang mereka percaya bahwa Hansyong benar-benar mencinta Bilian Akan tetapi, andai kata tidak demikian halnya Beranikah Hansyong mengatakan bahwa dia tidak mencintai gadis itu? Gadis yang telah ditetapkan menjadi calon isterinya? Tentu tidak akan berani Hem, kalau begitu, Lianji Andai kata engkau kelak yakin bahwa Hansyong benar-benar mencintamu Apakah masih ada harapan untuk, eh, menyambung kembali tali yang telah putus itu tanya siang ke Ancikeng Bilian termenung Bagaimanapun juga, hanya ada dua orang pria yang selama ini menarik hatinya dan dikaguminya Yang pertama adalah Heihei, dan yang kedua adalah Pekhan Siyong Tentu saja Heihei memiliki daya tarik yang lebih kuat bagi setiap orang wanita Karena pemuda itu pandai sekali mengambil hati secara wajar, bukan menjilat Hidup di samping Heihei tentu merupakan suatu keadaan yang selalu mengembirakan dan dunia akan selalu nampak cerah Sebaliknya, Hansyong seorang pemuda yang jantan, pendiam dan halus tenang, mendatangkan suasana damai yang tenang Keduanya memang tampan dan gagah, dengan ilmu kepandayan yang seimbang, bahkan keduanya menguasai ilmu sihir yang ampuh Akan tetapi, ia merasa kecewa terhadap Hansyong karena pemuda itu menerima ikatan jodoh begitu saja Padahal selama hidupnya belum pernah berjumpa dengannya Hal inilah yang mengganjal di hatinya, seolah-olah ia merasa bahwa Hansyong ingin berjodoh kepadanya bukan karena dirinya Melainkan karena hendak mentaati ayah ibunya Hal ini membuat ia merasa dirinya kurang penting dan kurang berharga Tentu saja hal itu mungkin sekali, ayah Kita lihat saja perkembangannya kelak Kalau memang dia benar mencintaku dengan tulus dan kalau kemudian aku melihat kenyataan bahwa aku pun mencintanya Maka tidak ada halangannya bagi kami untuk berjodoh Bukankah jodoh itu di tangan Tuhan mendengar ucapan putri mereka Suami istri itu saling pandang dan ada sinar harapan baru terpencar dalam pandang mati mereka Akan tetapi pada saat itu terdengar kokok ayam hutan jantan dan seketika berubah sikap siang ke Anci King dan istrinya Mereka segera menyelingap kebalik semak-semak dan siang ke Anci King memberi syarat kepada Bilian untuk bersembunyi pula Bilian terkejut dan terheran, lalu cepat ia menyelingap ke dekat mereka Ada apakah tanyanya dengan bisikan lirih? SSTTT, inilah yang kami nanti-nanti selama berbulan-bulan Agaknya dia menghadapi lawan Kita harus mendekat dengan hati-hati agar jangan mengejutkan mereka dan jangan mengganggu perkelahian mereka Mari, ikuti aku dan hati-hati, jangan berisik kata siang ke Anci King Istrinya mengikuti di belakangnya, dan Bilian yang masih terheran-heran mengikuti di belakang ibunya Siapakah yang berkelahi, pikir Bilian Tentu orang-orang yang sakti, kalau tidak begitu, tidak mungkin ayah ibunya yang memiliki ilmu kepandayan tinggi itu begitu berhati-hati menghampiri tempat perkelahian itu Dan siapakah yang berkelahi Deng 8A mengeluarkan kokok ayam hutan jantan itu? Sungguh aneh Mereka bertiga dengan cepat namun dengan pengerahan Gin King agar gerakan mereka ringan tak bersuara Menyusup-nyusup menuruni puncak menuju ke hutan cemara di sebelah kiri Akhirnya, siang ke Anci King berhenti dan bersembunyi di balik semak-semak Memberi isarat kepada istri dan puterinya untuk bersembunyi di situ pula Kemudian suami istri itu mengintai dengan penuh perhatian, dengan wajah berseri Bilian juga mengintai ke arah mereka memandang dan ia terbelalak karena yang diintai oleh ayah ibunya itu bukan dua orang jago silat sedang bertanding Melainkan dua ekor ayam jago hutan sedang bertanding Seekor ayam jago yang bulunya seperti emas melawan seekor ayam jago yang bulunya kelabu Pantas saja mereka harus berindap-indap karena kalau mereka mengeluarkan suara berisik Tentu dua ekor ayam hutan itu akan terbang pergi Ayam hutan merupakan binatang yang liar sekali, tidak dapat didekati manusia Akan tetapi, mengapa ayah ibunya menonton ayam bertanding dengan perhatian seperti itu? Bilian juga memandang dengan penuh perhatian Akan tetapi baginya, dua ekor binatang itu hanyalah dua ekor ayam hutan yang tidak begitu besar, tidak sebesar ayam jago biasa, sedang bertanding Akan tetapi setelah ia memperhatikan, ia melihat bahwa ayam berbulu emas itu memiliki ketangkasan luar biasa, sedangkan si bulu kelabu hanya galak dan menyerang secara ngawur saja Semua serangan si kehuang itu tak pernah berhasil, patukannya luput, sabetan kakinya juga tak pernah mengenai sasaran Si bulu emas jarang menyerang, akan tetapi setiap kali menyerang, pasti mengenai sasaran dengan tepatnya sehingga beberapa kali SI kelabu tertendang dan terjengkang Biarpun demikian, bagi Bilian semua itu tidak ada artinya Akan tetapi kalau ia menoleh kepada ayah ibunya, mereka menonton tak pernah berkedip, seolah hendak menelan dengan pandang mati mereka setiap gerakan dua ekor ayam hutan itu Dan beberapa kali ia melihat ayahnya mengangguk-angguk dengan wajah gembira sekali Perkelahian mati-matian itu tidak berlangsung lama Ketika si kehuang yang sudah mulai lemah itu, dan yang mukanya sudah mulai membengkak dan berdarah Untuk kesetiaan kalinya menerjang dengan tenaga terakhir, si bulu emas mengelap ke samping dan ketika tubuh lawan menubruk tempat kosong Dia membalik, menggunakan paruhnya mematuk leher si kelabu, kemudian kakinya menendang Beres! Keok si kelabu hanya berteriak satu kali dan dia berlompatan aneh, dari kepalanya bercucuran darah Kiranya sabutan kaki yang berjalur runcing itu telah mengenai kepala dengan tepatnya, dekat telinga sehingga tempurung kepala itu retak dan darah keluar Membuat si kehuang berloncatan dalam sekarat Dan si bulu emas, dengan lagak yang gagak sekali, mengembangkan sayapnya, menarik tubuh ke atas setinggi mungkin Dengan leher terjulur panjang dan keluarlah bunyi kokoknya penuh kebanggaan dan kemenangan Biarpun pertandingan itu telah selesai, siang keancikeng memberi isarat kepada istri dan puterinya agar berdiam diri Selagi Bilian merasa heran, tiba-tiba dari semak-semak di seberang, berloncatan keluar dua ekor binatang musang Tidak begitu besar, hanya sebesar anjing kecil, akan tetapi mereka itu melompat dengan cekatan sekali Yang seekor telah menyambar ayam yang sekarat, menggigit lehernya dan menyeletnya pergi dari es itu Musang kedua, yang lebih besar, menubruk ke ayam hutan berbulu emas yang tadi menang bertanding Lompatannya amat cepat dan gesit, dan agaknya sukar bagi ayam itu untuk meloloskan diri Akan tetapi pada detik terakhir, ayam berbulu emas itu dapat melempar tubuh ke belakang lalu membanting diri ke samping sehingga tubrukan itu luput Kalau ayam itu mau, dengan mudah saja dapat terbang meloloskan diri dari musang itu Akan tetapi ternyata tidak Ayam itu kini berdiri dengan kepala menunduk, sepasang macam melotot, bulu emas di lehernya mekar dan siap untuk bertarung Tolol pikir Bilian dalam hatinya Mana kamu akan mampu menandingi seekor musang ayam berbulu emas itu terlalu sombong, pikirnya, tidak memperhitungkan siapa lawannya Mungkin karena kemenangannya terhadap ayam kelabu tadi, dia menjadi kepala besar DDN tidak takut melawan siapapun juga Musang itu agaknya juga tercengang Tubrukannya sudah luput dan menurut pengalamannya, tentu ayam hutan yang luput di tubruk itu sudah terbang pergi Akan tetapi ayam hutan berbulu emas ini tidak terbang melarikan diri malah menantang untuk berkelahi Kalau saja wataknya seperti manusia, tentu dia sudah tertawa mengejek ayam kecil itu Akan tetapi dia tetap seekor musang, maka melihat calon mangsanya masih di situ, dia sudah menerkam lagi dengan ganasnya Musang pun seekor binatang liar, hidupnya di hutan dan makanan utamanya memang binatang yang lebih kecil Maka gerakannya ganas dan beringas sekali, penuh kebuasan binatang liar di hutan Wut, bersebilian hampir bersorak Ketika musang itu menubruk, ayam itu meloncat ke samping atas dan sebelum musang yang luput menubruk itu sempat membalik Ayam itu menerjang dari atas mematuk dan menendang kepala musang Musang itu terkejut Patukan dan tendangan kaki berjalu itu cukup mendatangkan ngeri walaupun tidak dapat melukai kulitnya yang terlindung bulu itu Dia membalik dan kembali menerkam Ayam itu mengelak lagi sambil terbang dan kembali sudah menerjang dari atas Berkali-kali hal ini terjadi dan dilian menonton dengan hati tegang Biarpun sambarannya dapat mengenai kepala musang dengan tepat Namun tenaga ayam itu tidak cukup kuat untuk melukai kepala musang yang terlindung bulu, apalagi merobohkannya Sedangkan sebaliknya, sekali saja terkaman musang itu mengenai sasaran, tentu leher atau perut tayam itu kena digegit dan akan tamatlah riwayat tayam yang pemberani itu Ketika ia menengok ke arah ayah ibunya, ia melihat kedua orang itu seperti tadi Tidak pernah berkedip mengikuti perkelahian itu dengan pandang mati mereka Dan kembali seperti tadi, beberapa kali ayahnya mengangguk-angguk gembira Musang itu agaknya marah sekali Kembali dia menubruk dan ketika ayam itu mengelap ke atas, musang itu tiba-tiba berdiri di atas kaki belakang dan kedua kaki depannya mencoba untuk menangkap ke atas Akan tetapi, dengan sekali mengebutkan sayapnya yang dikembangkan, ayam itu kembali luput karena dianai ke atas Kemudian secara tiba-tiba sekali dia membalas dengan patukan dan cakaran, tidak lagi menendang melainkan mencakar Kedua kaki dengan kuku-kuku yang menjadi kuat dan tebal, runcing mi lengkung karena setiap hari dipergunakan untuk menggaruk-garuk tanah keras mencari cacing itu Mencakar ke arah moncong musang, sedangkan paruhnya yang juga runcing mi lengkung dan keras itu mematuk ke arah metuk kiri Beres musang itu mengeluarkan suara seperti tikus terjepit dan dari hidung dan matanya mengucur darah Metuk kirinya pecah terpatuk dan hidungnya luka berdarah Dia pun lari tunggang-langgang dan menghilang ke dalam semak-semak jauh dari situ Ayam hutan itu pun terbang ke atas, hingga di sebuah dahan pohon cemara dan dia pun berkeruyuk dengan sombongnya, dengan dada mengembung dan leher memanjang Bilian menjadi demikian gembiranya sehingga ia pun mi lompat keluar dari tempat sembunyinya dan bertepuk tangan memuji Mendengar tepuk tangan ini, ayam jantan yang pemberani itu terbang dan melarikan diri ketakutan sambil mengeluarkan teriakan berkokok panik Akan tetapi, kembali Bilian menghentikan tepuk tangannya dan memandang terbelalak melihat betapa ayah dan ibunya kini bersilat saling serang Ia melihat ibunya menyerang dengan jurus-jurus hebat dari Kuan Im Sin Kun yang sedang ia pelajari dari mereka, jurus-jurus lihan paling hebat Dari kedua tangan ibunya itu menyambar-nyambar angin pukulan yang lembut namun ia tahu bahwa di balik kelembutan itu terkandung tenaga dasyat Itulah kehebatan ilmu silat Kuan Im itu Sesuai dengan sifat Dewi Kuan Im sendiri, Dewi Ulas Asih yang terkenal lembut dan murah hati Namun di balik kelembutan itu terkandung kesaktian yang tidak dapat dikalahkan oleh segala macam setan dan iblis Melihat ibunya menyerang ayahnya dengan ilmu silat itu, ia tidak merasa heran Tentu saja serangan-serangan ibunya hebat karena ibunya adalah ahli dalam ilmu silat itu yang tingkatnya sudah sejajar dengan ayahnya Akan tetapi yang membuat ia bengong adalah ketika melihat ayahnya menghadapi serangan ibunya itu dengan gerakan-gerakan yang hampir saja memancing ketawanya Gerakan ayahnya itu mirip gerakan ayam jantan hutan bulu emas tadi Betapa ayahnya menggerak-gerakan kepala ke depan belakang, betapa kepala itu kadang-kadang mengelak ke bawah dan ke belakang dengan gerakan melengkung sambil menjulurkan leher Kemudian kedua kaki itu berloncatan seperti laga ayam jago berbulu kuning emas tadi Ketika ibunya menyerang dengan dasyat, tiba-tiba ayahnya mengelak dengan loncatan ke atas, lalu dari atas dia menerkam ke bawah, lengan baju kiri yang tidak berisi lengan itu meluncur ke arah matu Sedangkan tangan kanan mencengkeram ke arah hidung mulut, dan kedua kaki masih menendang ke arah dada Teringatlah bilian akan jurus yang dipergunakan ayam jago bulu emas tadi terhadap lawannya yang jauh lebih kuat, yaitu musang Jurus itulah yang tadi membuat si musang berdarah pada matu dan hidungnya, dan membuat musang itu lari ketakutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!